Selamat datang di pengentau.com dan tiba saatnya saya mereview gamepad for you Gamepad paling murah part 2 setelah gamepad X3 Sudah saya gunakan kurang lebih selama 2 minggu Dan inilah hasil review gamepad paling murah part 2 yaitu gamepad for you It's only for you Gamepad for you adalah gamepad termurah nomor 2 setelah X3 yang pernah saya unboxing di channel pengentau.com Dengan harga di bawah 100 ribu rupiah, gamepad for you tidak jauh beda dengan gamepad X3 Dapat dilihat dari bentuknya, sama-sama menggunakan layout button dari playstation Mempunyai handle untuk smartphone dan juga kualitas material yang digunakan sama Tapi akan berbeda jika berbicara fungsi dan fitur yang dimiliki Gamepad for you lebih unggul daripada gamepad X3 Gamepad for you memiliki 2 varian warna yaitu biru dan merah Yang membedakan hanyalah aksen pada analog Garis handle dan bodi bagian tengah Face button tombolnya berwarna-warni sedangkan tombol lain berwarna hitam Untuk pengecasan dan koneksi wire di PC masih menggunakan port micro USB Dalam box penjualan kita akan mendapatkan kabel micro USB Tidak terlalu panjang yaitu 30 cm Selain mendapatkan kabel USB dalam box juga terdapat handle smartphone dan manual book berwarna Boxnya sendiri terkesan sangat meriah dengan tulisan warna-warni Rasanya gamepad ini memang cocok untuk anak-anak Untuk spesifikasi gamepad for you memiliki kapasitas baterai 400 mAh Pengecasannya membutuhkan waktu 1-2 jam dengan tanda LED 4 akan menyala dan berkedip Kemudian akan mati jika baterai sudah penuh Dapat standby selama 30 hari Pada saat kondisi baterai masih baru bisa digunakan 20 jam tanpa henti Jika bermain di Android TV atau PC bisa digunakan sampai jangkauan 8 meter Dengan koneksi wireless gamepad ini support di smartphone Android, Android mode dan HID mode iOS, Windows PC, Android TV dan PS3 Karena di smartphone Android gamepad ini support direct mode dan HID mode Jadi bisa di mapping menggunakan aplikasi Panda Gamepad Pro dan V3 Shooting Plus Tentunya jika support kedua aplikasi mapping ini akan lebih mengudahkan kita untuk bermain game Bahkan gamepad ini dapat terdeteksi sebagai X360 controller jika menggunakan koneksi wire di PC Untuk cara mengkoneksikannya sebagai berikut Smartphone Android, tekan home plus 3 itu untuk direct mode dan tekan home plus 4 jika ingin menggunakan HID mode Atau lebih mudahnya tekan home plus A untuk direct mode dan tekan home plus X untuk HID mode Kalian bisa menyamakan face button dari Xbox controller Kemudian untuk smartphone iOS tekan home plus 1 yang pastinya akan terdeteksi HID mode Android TV tekan home plus 4 akan terdeteksi sebagai HID mode Untuk Windows PC tekan home plus 4 dan tekan L1 plus home sebagai HID mode Jika ingin menggunakan Xbox controller 360, tancapkan USB sambil menekan R1 Untuk PS3 tekan home plus L1 Dengan banyaknya koneksi yang bisa digunakan, bisa dibilang gamepad ini sangat recommended apalagi harganya juga sangat murah Yaitu di bawah 100 ribu Namun harus digarisbawahi bahwa kualitas dari gamepad ini juga sangat receh Tidak ada feel yang spesial dari gamepad ini Saya hanya merasakan sensasi bermain game menggunakan gamepad Dari analog, action button sampai trigger L dan R memang lumayan enak Tapi sensasinya juga biasa saja Sensasi receh akan lebih terasa jika saya merasakan betapa ringannya gamepad ini Bukan dari feel memencet tombol saja Tetapi jika gamepad ringan itu juga akan mengurangi kenikmatan dalam bermain game Gamepad yang tidak mempunyai motor vibrasi saja sudah mengurangi feeling menggenggam gamepad Apalagi yang ringan tanpa adanya getaran Kemudian untuk handle Jika handle gamepad X3 bisa dipasang secara presisi Anehnya gamepad ini tidak bisa walaupun bentuknya sama Handle dari gamepad 4U ini tidak bisa terpasang dengan benar Tidak pas pada bodinya Walaupun holder dapat menahan smartphone dengan kuat Kalau handle tidak bisa dipasang dengan benar Jadi salah satu aksesori sia-sia Tidak bisa berfungsi dengan baik Secara keseluruhan saya hanya mendapatkan bahwa gamepad ini Ini unggul dalam fungsi Karena bisa dikoneksikan dalam berbagai macam device Yang paling saya sukai adalah gamepad 4U ini mempunyai koneksi Xbox controller 360 Walaupun menggunakan kabel Fitur ini sangat diperlukan jika sering bermain game di Windows PC Selebihnya saya pun tidak bisa menuntut lebih mengingat harganya juga murah Jika brand 4U berani meningkatkan kualitas gamepad ini Tentunya akan jadi salah satu gamepad juara Karena sudah memiliki koneksi di berbagai macam device Gamepad ini hanya saya rekomendasikan buat kalian yang ingin bermain game di berbagai macam device Tapi tidak begitu mementingkan kualitas Atau buat kalian yang benar-benar mencari gamepad budget Dan itulah review gamepad 4U Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati